Pemirsa puluhan imigran dari etnis Rohingya terdampar di perairan Seonadon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Mereka terdampar akibat kapal yang ditumpangi, rusak. 94 imigran dari etnis Rohingya ini terombang ambing di laut selama 15 hari di perairan Seonadon, Kabupaten Aceh Utara, Rabu kemarin. Imigran terdiri dari 15 laki-laki, 49 perempuan, dewasa, dan 30 anak-anak. Menurut Panglima Laut, kecamatan Seonadon puluhan imigran ini terdampar akibat mesin kapal rusak dan kapal nyaris tenggram. Mereka akhirnya diselamatkan layan dengan cara menarik kapal ke Kuala Lancok, kecamatan Syam Talirabayu. Namun dari hasil koordinasi, Muspida Aceh Utara disepakati untuk menolak para imigran merapat ke pelabuhan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pencegahan COVID-19. Meski tidak diizinkan merapat, para imigran ini telah mendapatkan bantuan makanan dan minuman. Kita sudah memiliki keputusan tidak akan menderatkan para pengungsi ini karena berbagai pertimbangan. Sehingga kita dorong logistik saja ke sana, makan, minum. Kemudian rencana besok kita akan juga dorong mekanik untuk perbaikan kapal. Sebelum dikembalikan ke perairan internasional, para imigran ini diperiksa kesehatannya dan mesin kapal diperbaiki. Saat ini kapal yang membawa imigran ini berada 1 mil dari bibir pantai Lancok dengan pengawalan aparat keamanan dan timsar Kabupaten Aceh Utara. Taufiku Rahman Aceh Utara Aceh